Pemirsa dalam momentum puncak peringatan Hari Kartini ke-144 tahun 2022 BKOW Provinsi Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Penasehat BKOW Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengharapkan peran serta para Kartini di seluruh kabupaten kota ke depannya untuk bisa bersinergi dalam membangun negeri. Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Jambi menggelar acara peringatan Hari Kartini ke-144 tahun dengan mengusung tema Semangat Perempuan Jambi Masa Kini Kreatif dan Inovatif Menuju Jambi Mantap pada Senin 30 Mei 2022 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Penasehat BKOW Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua BKOW Jambi Komar Yassani, Ketua Dharma Wanita Persatuan Jambi, Iin Kurniasi Sudirman, Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiogo. Dalam kegiatan tersebut juga digelar pemberian tali asih kepada Kartini Pembersih Kota Jambi, penghargaan kepada perempuan inisiator provinsi dan pemberian piala pemenang lomba pantun bersahut. Dalam sambutannya, Hesnidar Haris menyampaikan kegiatan ini merupakan puncak peringatan hut Kartini yang ke-144 tahun dengan menghadirkan Kartini-Kartini yang berkiprah di kancah internasional, nasional, dan daerah hingga desa. Serta para pejuang-pejuang lansia dan perempuan inisiator dari kabupaten kota dengan berbagai perannya sebagai relawan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara orang-orang hebat seprovinsi Jambi yang tentu saja ke depannya bisa bersinergi dalam membangun negeri Jambi. Selaku penasihat BKOW Provinsi Jambi, Hesnidar Haris beserta pengurus dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas peran serta para Kartini Jambi. Saya berharap pada kegiatan tahun yang akan datang akan mengumpulkan para Kartini-Kartini luar biasa dari Provinsi Jambi. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Jadi tujuannya adalah pertama saya ingin mempertemukan mereka. Membuka, memfasilitasi silaturahmi antara orang-orang hebat seprovinsi Jambi yang tentu saja ke depannya bisa bersinergi dalam membangun negeri Jambi yang kita cintai. Dan saya ingin tunjukkan kepada dunia bahwa Jambi, perempuan Jambi itu sudah luar biasa dan banyak perempuan hebat yang dapat dijadikan contoh dan tau ladan untuk memberikan memanfaat kepada lingkungan masyarakat yang kecil maupun memperlihatkan. Sementara itu, Ketua Umum Kowani, Kiwo Rubianto Wiyogo mengatakan, sosok Kartini merupakan inspirator yang semangat dan kecerdasannya patut diteladani oleh setiap orang. Khususnya dalam perjuangannya mengangkat harkat dan mertabat kaum perempuan. Dirinya berharap peringatan Hari Kartini bukan sebatas kegiatan seremonial belaka, akan tetapi semangat Kartini dapat diimplementasikan oleh wanita Jambi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan adanya hari peringatan Hari Kartini ini, bukan hanya diperingati, bukan hanya sebagai momentum dalam satu hari saja, tetapi tentunya dapat diimplementasikan dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, kemudian dalam langkah kerja kita, baik itu di dalam rumah tangga maupun di masyarakat, bahkan mempunyai peran yang penting di dalam pembangunan, terutama di masyarakat kota Jambi dan provinsi Jambi, menjadi provinsi Jambi yang mantap.